Gua abis nge-gacha skim the hack dan dapet nih skim goldnya. Selanjutnya gua cobain match pake build impossible skill check. Yang pertama gua bawa huntress lulubai supaya nanti gua bakalan dapet banyak token ketika gua banyak ngehook survivor. Dimana token ini akan berfungsi membuat skill check para survivor jadi tambah sulit. Yang kedua gua bawa overcharge. Jadi setelah gua ngenendang nih nendang generatornya, maka survivor yang berinteraksi dengan generator tersebut akan ngalami skill check yang sulit. Dan ketika mereka gagal, maka generatornya akan regress sebanyak 6%. Tapi yang jadi masalahnya, hacks huntress lulubai ini mudah banget hancur nih guys. Jadi apakah gua bisa menangin match dengan build seperti ini? Sebelumnya, kalau kalian suka dengan konten Bang Minzo, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Jadi kalau gitu kita langsung aja ke matchnya. Let's go! Oke! Di coal tower, Macmillan Estate. Ya, jadi kita langsung pake the hack aja teman-teman. Pake skin gold. Ini skin baru ya, cuman gua gak tau nama skinnya apa sih. Belum gua liat lagi di official webnya. Pasti ini skinnya keren ya. Walaupun gold, tapi skinnya lebih merah menyala abangku. Oke, 4 survivor. David King. Aduh, gua lupa tuh siapa namanya siapa. Si Gabe ya. Ini Estes Conti sama satunya Talita. Ah, iya. Iya, iya. Gua bawa build impossible skill check. Seperti yang sudah gua jelaskan di awal tadi ya guys ya. Wait, wait. Sebentar. Ya. Namun nih. Iya. Let's go. Sip. Ya, ini karena gua bawa... Gua jatuhnya jadi bawa 3 hex ya teman-teman ya. Yang pertama Huntress Lolloboy. Kedua itu gua bawa Ruin. Ini Ruin nih. Biar apa ya. Biar build gua nih sinkron aja sih sebenarnya. Dengan impossible skill check gua gitu. Dimana mereka kalau kesusahan nge-skill check. Ya, kalau mereka lepas nanti genatornya juga ikutan regress. Oke, sip. Pinter juga ya nih David King-nya. Dia kayaknya paham banget nih. Kalau gua ngejagain hex gua ya. Nah, kalau yang satunya tuh hex Thrill of the Hunt ya teman-teman ya. Yang paling bawah itu. Kena lu. Oke. Wait, mana sih? Ya, langsung kita gantung aja guys. Ya, pasang lagi. Iya, jadi gua jatuhnya bawa 3 hex guys. Kalau Ruin kalian udah tau lah ya. Huntress Lolloboy juga udah tau. Nah, kalau Thrill of the Hunt nih. Kayaknya sih. Ya, gua... Lama nggak perhatiin juga sih person ini ya guys ya. Anjir ya boss enter. Bahaya nih, bahaya nih. Ini kalau udah main ngerank survivor boss enter tuh biasanya... Lumayan guys. Karena center kayaknya diperbudah banget ya sekarang di The Benda Bombay lho. Nggak kayak dulu. Kalau dulu mah susah banget. Sekarang kontrolnya enak-enak banget guys. Eh? Eh? Iya. Jadi hex Thrill of the Hunt tuh kalau dulu ya seinget gua. Siapapun survivor yang berinteraksi dengan hex itu nanti bakal ada notifnya guys. Nah, kalau sekarang ini beda gitu. Jadi, dia cuma bergantung berdasarkan seberapa banyak dual totem yang ada di dalam map itu. Anjir panjang banget ya kan ya. Oke, let's go. Iya. Gua tau nih, dia mincar hex gua banget nih guys. Masalahnya guys, nih kalau hex gua hancur ya. Gua pasti mudah banget nih kalah nih. Tapi kalau yang ruin hancur, it's okay. Cuma kalau yang Trail of the Hunt yang kena, gua nanti gak bisa ini. Gak bisa dapat kemudahan gitu tuh. Nah, kalau Trail of the Hunt tuh ya teman-teman ya. Jadi, dia cuma bergantung berdasarkan seberapa banyak dual totem yang ada di dalam map gitu. Nah, kalau kalian lihat disitu gua dapat 5 token. Berarti ada 5 totem nih di dalam map ini gitu. Yang gak ada powernya. Yang kosongan lah istilahnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, keuntungannya Trail of the Hunt nih teman-teman. Kalau ada survivor yang berusaha nge- Anjir. Wait, wait, wait. Gua sampe main lebih jelasin nih. Jadi, keuntungannya kalau ada survivor yang berusaha berinteraksi ataupun ngancurin ya, ataupun nge-blash totem gitu ya. Trail of the Hunt ini nanti akan ngasih penalti sebanyak 8% teman-teman. 8% itu per 1 token ya. Jadi, kalau 8x5 kurang lebih ya 40%-an teman-teman. Aduh, salah anjir. Kenapa gua mau ke situ? Iya. 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 Kalian bisa liat ya teman-teman ya. Ada suara ledakan di mana-mana itu. Tuh, meledak lagi. Kita pasang situ aja. Pasti ada yang nginjak nih, satu orang. At least satu, at least satu. Oke. Eh, si Talita nggak nginjak nih. Oke, meledak-meledak terus tuh. Iya. Hit. Iya. Mantap, guys. Ini build mantep banget, guys. Impossible skill check. Kalian kan, kalian yang udah dengar suara ledakan dari tadi tuh ya, itu karena skill check-nya itu survivor-nya gagal terus gitu. Gagal terus. Oke. Duh, anjir. Gua tuh bawa more ijo. Kenapa nggak gua kill ya? Aduh, salah. Wih, malah gua gantung. That's okay. That's okay. Oh iya, buat temen-temen yang suka main survivor, gua juga ada nih. Build buat main survivor yang asik banget. Kalian bisa tonton videonya di sini. Thank you. Jadi sebenarnya, Thrill of the Hunt ini adalah perks kunci kita ya, guys ya. Karena tanpa Thrill of the Hunt ini justru hex-nya yang Hunter Sluruba itu mudah banget hancur. Mudah banget. Nah, fungsinya Thrill of the Hunt ini ya justru ngasih penalti. Biar kalau survivor-nya itu berinteraksi dengan hex kita, itu lebih lama prosesnya, guys. Oke. Oke. Satu orang udah mati. Ini termasuk susah juga sih, guys. Susah buat gua, dan mungkin susah juga buat survivor-nya. Oh, shit. Wih, 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 wih. Jambelang. Wah, bener. Bentar, bentar. Bentar. Satu, dua. Satu, dua. Apakah yang di ujung tadi dekat David King itu hancur? Itu hex-nya ya? That's okay. Ya, gua udah punya tiga token dari Huntress Luluba ya. Jadi, harusnya ini makin susah nih mereka kalau ngelakuin skill check. Skill check-nya itu seingat gua ya, temen-temen ya. Nggak cuma dari skill check generator. Kalau skill check buat nge-healing, rasanya juga kena. Jadi, kalau ada temen yang pengen nge-healing temen-nya lagi, skill check-nya bakal dipersulit. Tetep. Aduh, salah, wih. Cepetan, wih. Oke, itu teleport. Iya. Sip. Oke, untung pas ya gua pasang teleport di situ. Pantas sebenarnya. Tinggal gantung dan gua akan dapat empat token. Paling-gah lima token sih itu udah ngeri banget tuh. Huntress Luluba ya. Oke, sip. Iya, itu aja udah meledak-ledak terus generator dari tadi. Oke, teleport. Bisa kak? Yap. Oke. Oke, mantep banget build-nya nggak sih temen-temen. Dari awal game sampai late game kayak gini aja, survivor-nya kesusahan nih guys. Buat nyalain satu generator. Bahkan nggak ada yang nyala nih. Ya, ini adalah mantepnya dari build impossible skill check ya. Dimana efeknya itu nggak cuma ngasih impossible skill check ke generator, tapi juga ke healing survivor. Jadi, segala macam interaksi yang ada skill check-nya, survivor tuh bakal mengalami kesusahan. Mantep banget. Tapi jangan lupa ya temen-temen ya. Kalau bawa-bawa skill perk seperti ini, pastiin kalian bawa trail of the hunt juga. Supaya nanti makin susah survivor kalau mau nge-cleansing total. Kita tinggal cari... Kita tinggal cari... David King. Oke, ketemu. Ya, ketemu David King-nya temen-temen. Dan kita akhirnya menang juga. Yeah. Oke, thank you temen-temen. Sampai ketemu lagi di konten-konten Bang Binzo. Dan kalian boleh tonton video Bang Binzo yang survivor ataupun killer setelah video-video ini. Sampai ketemu lagi guys. See you and bye-bye. Sampai ketemu lagi.